Jalan di DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengharuskan masyarakat segera merubah dokumen kependudukan dampak perubahan nama jalan di DKI Jakarta. Wakil Ketua DPR Perindu DKI Jakarta, Sugiyanto menilai kebijakan ini merugikan dan tidak terlalu penting. Hal tersebut dibahas dalam podcast aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia yang digelar Partai Perindu. Sugiyanto juga menyoroti keputusan Gubernur No. 565 tahun 2022 tentang penetapan nama jalan, gedung, dan zona dengan nama Tokoh Betawi dan Jakarta. Ia menyayangkan pengambilan kebijakan tersebut yang tidak melibatkan DPR di Provinsi DKI Jakarta sebagai perwakilan masyarakat di Jakarta. Badan pertimbangan itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Nah kalau eksekutifnya nggak dilibat, legislatifnya nggak dilibatkan, berarti kan nggak memenuhi keunangan itu. Berarti kan nggak sah gitu ya. Sebelumnya, 22 jalan di DKI Jakarta diganti Pemprov DKI Jakarta sebagai pelestarian budaya Betawi dan memberikan penghormatan kepada para tokoh Betawi yang berjasa bagi Jakarta. Tim Liputan ANews melaporkan.